Keinformasi lain, anak laki-laki Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, dilaporkan hilang saat berenang di sungai Aire Swiss, Kamis waktu setempat. Berdasarkan informasi yang diterima CNN Indonesia TV dari pihak keluarga, Emeril Khan Mumtaz atau Ariel mengalami musibah di Bern Swiss pada 26 Mei 2022, siang hari waktu Swiss. Ariel sebelumnya diketahui sedang berenang di sungai Aire, Bern bersama adik dan kawannya. Namun naas saat ingin naik ke permukaan, Ariel terseret arus sungai saat kejadian cuaca di Swiss cerah. Kondisi Ariel saat ini masih dalam pencarian tim SAR dan polisi Swiss, namun pencarian dihentikan sementara karena hari sudah gelap. Proses pencarian akan dilanjutkan hari ini atau waktu Swiss. Dan kita tergabung dengan Artesia, warga negara Indonesia di Swiss. Selamat siang, Artesia. Selamat pagi. Oke, selamat pagi di sana. Oke, apa kabar Mbak Arte? Ya, Alhamdulillah baik, terima kasih. Kita ingin berbincang terkait apa ya, ini juga mungkin mengetahui lebih lanjut Anda yang tinggal di Swiss ya, juga tentu tahu bagaimana kondisi sungai Aire ini. Bisa digambarkan seperti apa secara geografisnya atau bagaimana kemudian sungai ini juga kabarnya menjadi spot wisata yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan. Bagaimana menggambarkan ini Mbak Arte? Mbak Arte? Ya, halo? Ya. Ya. Oh, tadi nggak kedenger ya? Halo? Ya, silahkan. Ya. Ya, karena sungai di Swiss itu kan bersih. Halo? Ya, silahkan. Aduh, maaf. Ya, tadi sungai-sungai di Swiss itu kan bersih-bersih. Jadi kita tuh kalau lagi musim panas itu orang-orang lokal itu emang senang berenang di sungai. Dulu itu saya punya teman tinggal di Bern juga, di Tune. Jadi saya juga suka berenang di sana. Tapi bukan di sungainya, tapi kayak ada swimming pool-nya. Jadi dia ada pembatasnya. Kayak ada penyekat metalnya gitu. Jadi kita berenang, terus ngikutin arus, sampai ujung, terus kita keluar lagi. Terus nanti berenang lagi. Nah, yang salah karena kegiatan berenang di sungai Ari itu salah satu kegiatan resmi dalam daftar tradisi Swiss. Oke. Arte, kalau kita lihat ya, secara visual karakteristik sungainya ini ya cukup, arusnya cukup deras begitu ya. Dan sepertinya juga dalam juga ya. Dan kabarnya di, walaupun musim panas, suhu airnya juga cukup dingin ya. Atau bagaimana sebenarnya kondisinya? Memang masih dingin ya. Sekarang ini kan masih bulan Mei. Karena emang cuacanya panas, tapi airnya tuh masih dingin karena dia baru, apa namanya, sumbernya itu kan dari arah gletscher ya. Jadi kalau abis winter itu nanti saljunya meleleh, terus masuk ke danau, terus di sungainya itu sungainya masih dingin kalau bulan-bulan segini. Arte, apakah kemudian di sepanjang aliran sungai ini dibenarkan untuk berenang? Atau memang hanya ada spot-spot tertentu saja yang dibolehkan untuk siapapun, baik local citizens atau juga turis untuk berenang di sungai tersebut? Kalau sungai yang, sungai are ini saya kurang tahu, tapi saya tinggalnya kan enggak jauh dari Zurich ya. Di situ juga di deket kita ini ada sungai namanya Limat. Oke, oke baik-baik. Terima kasih informasinya... Diancurkan untuk berenang. Ya. Oke, baik kita memang mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan Arte, tapi kita sudah mendapatkan sedikit gambaran bagaimana sungai are ini yang berada di Swiss. Memang ini menjadi salah satu spot untuk berenang, tapi kemudian harus diwaspadai untuk informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh Arte WNI yang ada di Swiss. Terima kasih Arte sudah berbagi informasi dengan kita semua.